Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kembali menegaskan posisi Presiden Jokowi Dodo sebagai petugas partai. Menurut Megawati, hal itu merupakan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP. Santi Santi Om, Salam Pancasila, Merdeka! Dalam pidato penutupan Rakernas IV PDIP, Megawati menekankan pentingnya kader menjalankan tugas partai. Megawati mengaku heran karena banyak yang mempermasalahkan penyebutan Presiden Jokowi Dodo sebagai petugas partai. Megawati menegaskan ketentuan kader sebagai petugas partai ada di ADART. Megawati menyebut Presiden memang dipilih rakyat tetapi lewat partai politik. Saya PDI Perjuangan, apa yang namanya tugasmu? Itu jelas. Saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Lah kok saya diomongkan. Yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai lho. Ada yang mengatakan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengaku heran dengan munculnya isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai capres-cawapres di 2024. Megawati mengisyaratkan duet Prabowo Ganjar tidak cocok sehingga isu tersebut tak perlu digubris. Saya sendiri sampai bingung lho. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh, iya sudah ada persetujuan. Bahwa nanti Pak Prabowo jadi Presidennya, Pak Ganjar jadi Wakil Presidennya. Aku terus di rumah melongok. Ini yang ngomongki sopoyok. Lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti. Coba, ush gak usah dijengerin. Bukan, kalau ada cewek cakep. Ada laki ganteng. Tapi gak sama-sama cunin. Terus mau. Digatuk-gatukkan gitu. Ayo. Padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Ayo. Tapi gak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya.